Ini semua karena idenya Dewi Persik sih, dia yang ngomong gini. Kok gue? Dia yang bilang sama produser kita, Kayaknya mereka ada apa-apa deh, kayaknya ada apa-apa deh. Lu kan yang bilang, wii. Enak aja, lu. Lu kan acara gosip. Tapi ya, buat Alisha Aqib, kita tuh happy lho ngeliat kamu sama Marjin. Thank you. Dika Aruniai Baby, lucu banget, Baby Gusel. Iya, cakep banget. Ya Allah. Umur berapa sih sekarang, Baby Gusel? Mau 9 bulan. Tapi percaya gak, dia tuh mungkin... Kayak papanya banget lho. Dia tuh disangkanya, bayi laki-laki. Hah? Awalnya tuh kalo misalnya komen tuh, ih cakep. Jadi kan pernah waktu itu lagi video sama anaknya Nabila. Aha. Temennya nyokap kayak, ih yang satu cakep, satu cantik. Padahal kan Baby Gusel. Dulu aja cewek ya. Baby girl ya. Iya, kayak waktu aku bayi juga. Kenapa? Orang-orang pada, orang-orang tuh pada bingung gitu. Pada bilang, ih kok cantik banget sih. Padahal cakep. Karena pada waktu bayi lu dipakein weekendnya ya pak? Iya, jadi orang tuh membingungkan. Tapi gimana sih kamu kalo pas denger orang bilangnya, Wow, ini kayak Barbie hidup nih, Baby Gusel. Ya, Alhamdulillah. Sekarang gimana rasanya? Punya anak, punya istri cantik, punya anak cantik. Lengkap ya. Sudah berkeluarga udah lengkap. Lebih enak membujang atau ketika sudah punya istri dan anak? Lebih enak udah punya istri. Kayak apa ya? Kayak sekarang tuh kalo menurut gue keluarga itu jadi penenang sih. Oh gitu ya? Jadi gue, Alhamdulillahnya gue sekarang tuh kayak gak bisa terlalu lama jauh dari keluarga. Tuh, wih. Keluarga tuh jadi penenang. Makanya aku, kamu kan tadi nanya sama Alis Yaakim, enakan membujang atau udah menikah? Sekarang aku balik nanya sama kamu, enakan masih single apa waktu udah nikah? Enakan gue jadi tulang rusut, jangan jadi tulang punggung. Maaf ya, suka curhat memang kalo disini. Iya, apa-apa. Baby Guzel, usia berapa sekarang tadi? Dia tanggal 1, 9 bulan. 9 bulan. Kamu melihat perkembangannya seperti apa? Alhamdulillah ya, terus kayak dia aktif aja sih. Terus dan Alhamdulillah juga dia tuh jarang banget nangis. Oh iya? Nama lengkapnya siapa? Guzelim Araceli Alis Yaakim. Siapa Guzelim? Guzelim Araceli Alis Yaakim. Panggilannya apa? Guzel. Guzel. Apa artinya nama lengkapnya itu? Gue kemarin inget tapi sekarang lupa. Bapaknya sendiri lupa apa? Enggak, waktu di watcher gue inget. Dipanggilnya Guzel. Baby Guzel. Jadi kurang lebih artinya apa? Baby Guzel. Bentar Guzelin itu masalah tuh, kalo masalah ada surga sama cantik apa gitu, gue lupa. Katanya mas ini orangnya lebih posesif ke anak dan juga ke istri. Bener gak sih? Dibilang posesif sih enggak. Cuman gua mungkin kayak gimana ya. Contohnya gua tuh tipikal orang kalo misalkan anak gua sembarangan digendong orang yang gak kenal tuh gua pasti cemberut. Protektif. Cemberut. Maksudnya. Protektif. Protektif. Jadi artinya kan sekarang lagi jaman covid kan. Betul betul betul. Tidak gimana. Cuman takutnya kalo misalkan Auzubila Mizali kenapa-napa kita pengen ngomong apa. Bukan kita sombong. Iya, iya. Itu salah satunya. Ya paling kayak lebih kayak digigit nyamuk aja tuh udah kayak udah bete. Pasti nyalainnya kemarginnya kenapa bisa sampe digigit nyamuk. Kesebarat kan sungguh gak ada yang tau kan. Iya, iya. Kayak gitu. Jadi lebih mikirin aja gitu. Iya, lebih. Tapi fotonya tuh lucu banget ya. By the way siapa tuh yang punya ide dikasih wig gitu. Hah? Ya dia cotol lu kak. Iya. Nanti mungkin boleh ketemu. Jadi omnya boleh kasih pinjem wignya dia ke baby kusen. Iya. Boleh. Boleh. Aku punya koleksi banyak banget lucu. Iya tuh. Lo bes banget. Lo bes banget. Aaaaah.